Saya bongori lagi, saya benar-benar benar-benar. Ya, ya, saya juga bongori. Ini saya mau kasih. Keluarga ini selalu diremehkan karena tuli. Namun dibalik kekurangannya itu, mereka memiliki tekad untuk tetap kuat dan bahkan lebih baik daripada orang normal. Bahkan salah satu anak mereka menjadi pemain terbaik tingkat nasional. Inilah dia, film Bori. Film ini dibuka dengan suasana pagi yang tenang. Lalu bunyi ceret mendesis dan bunyi dering jam waker membangunkan seorang gadis dari tidurnya. Gadis ini bernama Bori. Dia lalu terbangun dan berpindah tidur di samping ayah dan adiknya. Tak lama, ibu Bori datang untuk membangunkan mereka untuk sarapan bersama. Ketika mereka duduk dan makan, adik Bori menggunakan bahasa isyarat. Di sini bisa dilihat jika keluarga ini adalah terlahir dengan tuna rungu, di mana mereka semua tidak bisa mendengarkan apapun kecuali Bori. Hanya Bori sajalah yang terlahir dengan normal dan hidup seperti orang normal pada umumnya. Pagi itu adiknya yang bernama Jongwo mengajak ayah dan ibunya untuk menonton pesta kembang api. Mereka tampak senang dan saling bercanda, namun di sisi lain, Bori seringkali merasa tidak dianggap karena dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar. Merasa dirinya tidak dianggap, Bori memilih untuk meninggalkan rumah dan berangkat ke sekolah. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan temannya yang bernama Yeonjung. Dia ternyata juga berencana untuk datang ke festival kembang api malam itu, karena konon saat kembang api itu dimulai, kita harus berdoa untuk keinginan kita. Lalu saat di kelas, Pak Guru juga menyampaikan tentang festival kembang api dan siapa saja yang datang nanti agar tetap dekat dengan orang tuanya. Segera setelah sekolah itu berakhir, Bori dan adiknya pulang dan langsung pergi ke festival bersama ayah dan ibu. Saat berjalan di festival itu, Bori tertarik oleh sebuah toko yang menjual barang-barang antik. Bori lalu mengambil sebuah barang yang ternyata itu adalah jimat yang dapat mewujudkan permohonan. Bori yang tertarik ingin membelinya, namun saat dia akan meminta uang, dia menyadari ayahnya sudah tidak berada di sana. Dia pun mencari di mana-mana, tapi tidak juga menemukannya. Bahkan ketika kembang api sudah dimulai, dia masih tidak bisa menemukan keluarganya. Bori pun memilih berdoa memohon sesuatu yang selalu dia inginkan. Tiba-tiba, ada pengumuman tentang seorang anak laki-laki yang hilang. Bori bergegas ke kantor polisi, tapi dia tidak menemukan siapapun. Pada akhirnya dia hanya menangis karena merasa hilang dan terlupakan. Seorang polisi yang bingung berusaha menenangkannya, lalu menawarkan makanan dan membantu Bori untuk menghubungi keluarganya. Lalu Bori memberikan nomor telpon bibinya dan polisi memberitahu bibi Bori bahwa dia berada di kantor polisi dan menunggu untuk dijemput. Saat Bori dan seorang polisi sedang makan mie kacang hitam, orang tua Bori tiba-tiba datang. Bori sangat bahagia dan langsung memeluk ibunya dengan erat. Mereka semua berterima kasih kepada polisi itu, lalu berjalan pulang ke rumah. Keesokannya, ayah Bori membangunkannya karena lapar. Bori pun bertanya dengan bahasa isyarat kepada ibunya, ingin makan apa pagi itu? Setelah itu, Bori menelpon restoran dan memesan mie kacang hitam untuk ibunya dan seafood pedas untuk ayahnya. Saat makan bersama, ibunya memberitahu jika besok mereka akan mengunjungi kakeknya yang sakit. Namun ayah tidak bisa ikut karena harus bekerja di laut. Ibunya juga membahas semalam tentang bagaimana mereka sangat khawatir ketika Bori hilang. Namun tanpa sadar, ibunya malah mengatakan dia lebih khawatir lagi jika adiknya yang hilang. Bori yang mendengar itu merasa sedih karena ayah ibunya lebih memperhatikan adiknya. Pagi berikutnya, Bori pergi bersama ibu dan adiknya untuk membeli tiket bus. Bori melihat betapa bahagianya ibu dan adiknya bersama itu. Tapi dia merasa berbeda dan sulit nyambung dengan mereka. Setelah tiba di rumah kakek, mereka makan bersama dan saling mengobrol tentang kesehatan si kakek. Bori juga menyemangati si kakek agar terus menjaga kesehatan. Saat hari mulai malam, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah. Pagi harinya, Bori terbangun dengan kaget. Dia melihat jam dan dia sudah terlambat pergi untuk ke sekolah. Dalam keadaan tergesa-gesa, Bori segera bersiap dan pergi menuju ke sekolah. Ibunya melihat Bori berlari dan dia ingin memberitahunya bahwa hari itu sekolahnya sedang libur. Tapi ibunya tidak bisa berkata-kata dan Bori terlalu tergesa-gesa untuk melihat bahwa ibunya berusaha memberitahu dia sesuatu. Sesampainya di sekolah, Bori heran karena pintu sekolah terkunci dan tidak ada siapa-siapa di sana. Dia tidak tahu bahwa hari itu memang tidak ada sekolah. Ketika sampai di rumah, ibunya pun sudah menyiapkan makanan. Saat melihat ayah dan ibunya berkomunikasi dengan bahasa isyarat, Bori merasa iri. Dia ingin bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keluarganya yang tidak bisa mendengar dan berbicara. Dengan perasaan itu, Bori pun masuk ke kamar. Dia menutup pintu dengan erat dan mencoba menutup telinganya dengan jari-jarinya. Dia berharap bisa merasakan seperti apa menjadi keluarganya. Pagi itu, seperti biasa, sebelum berangkat ke sekolah, Bori menyempatkan diri ke kuil di dekat rumahnya. Di sana dia pun tutup mata, menggenggam tangan, dan membuat satu permohonan yang sama. Dia ingin memiliki kesamaan dengan keluarganya, yaitu menjadi tuli. Saat di kuil, seorang temannya kebetulan bertemu dengan Bori dan bertanya-tanya tentang doa yang diucapkan Bori setiap hari. Lalu, Bori memberitahu tentang permohonannya kepada dewa, dan itu membuat temannya terkejut. Siang itu, mereka berdua sedang membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Teman Bori memiliki ide agar Bori bisa cepat tuli. Dia pun memberikan Bori sebuah earphone dan memutarkan musik yang sangat keras. Awalnya, Bori merasa kesakitan. Namun temannya memberitahu, jika mendengarkan musik dengan keras, dapat merusak gendang telinga. Bori pun mencoba cara itu. Tetapi, ketika Bori sedang mendengarkan musik dengan keras, dia malah melihat ayahnya sedang memancing di pantai. Lalu, Bori mendekati sang ayah dan bertanya apa yang dilakukan hari itu. Ayahnya menjawab sederhana, bahwa hari ini dia hanya tidur makan dan mancing. Dari obrolan mereka, Bori mulai penasaran dengan kisah cinta ayah dan ibunya. Lalu, ayahnya menceritakan pertemuan pertama mereka di tempat ini. Ayahnya terpikat pada pandangan pertama oleh kecantikan ibu Bori. Begitu melihat ibu Bori yang cantik dan mempesona, ayahnya pun langsung jatuh cinta. Tanpa ragu, ayahnya mendekati ibu Bori dengan cara memancing. Mulai dari situlah ayah dan ibunya jatuh cinta. Bori lalu bertanya, mengapa ayahnya tidak bisa membaca dan menulis? Ayahnya menjawab bahwa pada saat masa mudanya, dia sering menjadi bahan kebuli dan membuatnya tidak berani untuk bersekolah lagi. Setelah sampai di rumah, mereka semua makan malam bersama. Namun, hari itu Bori merasa berbeda. Dia tidak ingin makan dan memilih untuk nonton TV yang sedang menyiarkan berita tentang seorang nenek yang menjadi tuli karena terlalu lama menyelam. Dari kisah nenek itu, malah menginspirasi Bori untuk mencoba menyelam agar dirinya bisa menjadi tuli. Ketika liburan musim panas tiba, Bori memutuskan untuk menyelam. Pagi itu, Bori pergi ke pantai dan memandangi lautan. Tanpa ragu, dia langsung melompat ke dalam laut itu. Adegan berpindah ke sebuah rumah sakit, di mana Bori berhasil diselamatkan oleh seorang warga yang melihatnya tenggelam. Saat Bori sadar, dokter bertanya apakah dia baik-baik saja? Dan apakah dia bisa mendengar suara? Namun, Bori memberitahu ibunya bahwa dia tidak mendengar apapun. Ibunya pun langsung lemas melihat Bori menjadi tuli. Tetapi dokter mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa mungkin ini hanya sementara. Dan dia akan memeriksanya kembali. Kemudian, Bori diizinkan untuk pulang. Keesokan harinya, Bori tiduran sambil istirahat di teras dan menikmati langit yang indah. Lalu adik Bori lapar dan meminta Bori untuk memesan makanan lewat telpon. Tetapi karena Bori tidak bisa dengar, dia tidak bisa melakukannya. Dan ini membuat adiknya kecewa. Untuk menghibur adiknya, Bori pun mengajaknya ke warung Madura dekat rumah sambil membeli mie instan. Saat di perjalanan pulang, adiknya mulai cerita tentang masalahnya di sekolah. Terutama, sulitnya dia membaca dan mengikuti guru karena masalah pendengaran. Namun, meskipun adiknya membenci sekolah, dia masih bisa bersenang-senang karena bisa bermain sepak bola dengan teman-temannya. Adiknya ini bahkan salah satu pemain terbaik di timnya, walaupun dengan keterbatasan yang dia miliki. Setelah tiba di rumah, Bori langsung memasak mie instan dan menikmatinya bersama sang adik. Saat makan, adiknya mulai membuka cerita bahwa dia hanya menjadi pemain cadangan di tim sepak bola sekolahnya karena keterbatasan pendengaran. Mendengar ini, Bori menjadi sedih dan marah karena dia tahu jika adiknya ini adalah pemain yang sangat keren. Kemudian adegan berganti ke pinggir laut, di mana Bori menemani ayahnya memancing. Suasana menjadi heboh ketika mereka secara bersamaan melihat pancing mereka bergerak. Dan kejadian itu membuat mereka tertawa bersama. Dalam momen yang indah itu, Bori bertanya kepada ayahnya, apakah ayahnya akan sedih jika Bori tidak sama seperti dia? Ayahnya menjawab tanpa ragu. Dia mengatakan bahwa dia tidak sedih sama sekali. Bagi ayahnya, Bori adalah anak yang sangat dicintai. Baik dia mendengar ataupun tidak. Ayahnya lalu menceritakan bahwa saat sang ibu mengandung, ibunya sangat khawatir bahwa Bori tidak akan bisa mendengar. Dan ini membuatnya takut tidak dapat mengajarkan Bori cara berbicara. Namun ketika Bori lahir dan bisa berbicara, kedua orang tuanya sangat bersyukur karena Bori memiliki kesempatan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Mendengar kata-kata ayahnya, Bori hanya tersenyum karena merasa diterima. Malam itu Bori bersantai di teras rumah sambil memandangi langit malam. Ibunya menghampiri dan membawakan potongan semangka. Bori lalu bertanya kepada sang ibu mengapa dia menangis di rumah sakit setelah mendengar bahwa dirinya menjadi tuli. Ibunya menjawab bahwa Tuhan telah memberikan tubuh yang sempurna. Sesuatu yang sering diinginkan oleh orang-orang yang memiliki kekurangan. Jadi bersyukurlah atas apa yang kamu miliki karena ada orang lain yang juga sangat menginginkannya. Ibunya kemudian bercerita bahwa dulu dia sempat bisa mendengar. Namun saat berusia 10 atau 11 tahun, pendengarannya mendadak hilang. Itulah sebabnya dia merasa sangat bersalah jika Bori juga kehilangan pendengarannya. Keesokan harinya, sahabat Bori mampir ke rumahnya. Meskipun sahabatnya berusaha berkata dengan suara yang keras, Bori masih belum bisa mendengarnya. Akhirnya, sahabatnya pun menggunakan kertas dan penak untuk mengobrol dengan Bori. Bori pun membalas dengan tulisan. Dia meminta tolong agar ayah sahabatnya bisa memasukkan Jongwo sebagai pemain inti di tim sepak bola sekolah karena dia memiliki bakat yang mumpuni. Tanpa pikir panjang, sahabatnya itu setuju dan seketika Bori pun mengucapkan terima kasih dengan berbicara. Ternyata selama ini, Bori sengaja berpura-pura sebagai orang tuli karena ingin merasakan apa yang dirasakan oleh keluarganya di rumah. Lalu, dia pun meminta tolong agar tetap menjaga rahasia ini dari orang lain. Di sekolah, saat Bori bersama temannya sedang membersihkan area lobi, beberapa teman sekelas mendatangi dan mengejeknya. Dia mengira dia tidak mendengar. Sahabatnya meminta Bori untuk mengabaikan mereka dan fokus pada pekerjaan bersih-bersihnya itu. Lalu, sepulang sekolah, Bori melihat adiknya Jongwo sedang asik bermain sepak bola dengan kawan-kawannya. Sahabatnya itu sudah berbicara kepada sang ayah untuk menambahkan Jongwo ke dalam kelompok sepak bola sekolah. Hal ini membuat Bori merasa sangat bahagia. Singkatnya, Bori dan Jongwo melakukan tes pendengaran di sebuah rumah sakit. Dokter pun menyarankan untuk mengoperasi Jongwo agar dia bisa segera mendengar. Namun, Bori terkejut mendengar dokter mengatakan bahwa bila adiknya menjalani operasi, maka Jongwo tidak akan bisa lagi bermain sepak bola. Setelah kejadian itu, mereka kembali ke rumah dan seorang tetangga menjelaskan kepada kedua orang tua Bori tentang pembicaraan mereka dengan dokter. Meskipun biaya operasinya terbilang tinggi, ibunya dengan tegas tuju untuk melanjutkan operasi terhadap Jongwo. Keesokan harinya, Bori dan sang ibu pergi ke bank untuk mengambil sejumlah uang. Kemudian mereka pergi berbelanja beberapa pakaian. Di sebuah toko, dua pegawai itu terlihat mengejek dan meremehkan mereka karena tuli. Mereka pun memanfaatkan situasi itu dengan menaikkan harga barang yang dibeli oleh Bori. Setelah meninggalkan toko, ibunya ingin memberikan tip kepada kedua pegawai itu dan meminta Bori untuk memberikannya. Namun, Bori yang marah langsung menyerahkan uang itu sambil berbicara kepada pegawai toko. Dan ini membuat mereka bungkam karena menyadari bahwa ternyata Bori bisa mendengar. Di malam hari, Bori dan Jungwo duduk santai di luar rumah. Bori bertanya kepada adiknya, apakah dia sungguh-sungguh ingin mendengar? Jungwo mengungkapkan keinginannya untuk bisa mendengar. Karena saat teman-temannya berbicara di sekolah, hanya dirinya lah yang tidak mengerti dan tidak ada yang menjelaskan kepadanya. Ini membuatnya merasa seolah-olah teman-temannya sedang mentertawakannya. Pagi berikutnya, tetangga mereka mengabarkan bahwa operasi Jungwo sudah dijadwalkan. Namun, jadwal operasi itu bersamaan dengan pertandingan sepak bolanya. Tetangga itu menyarankan untuk memberitahu pelatih agar Jungwo tidak diikut sertakan dalam pertandingan. Walaupun ibunya dan Jungwo menyetujui, Bori tampak tidak setuju karena dia tidak ingin Jungwo kehilangan kesempatan itu. Malam harinya, keluarga berkumpul untuk makan malam di depan rumah. Bori kembali bertanya tentang operasi adiknya. Dia mengungkapkan agar operasi adiknya tidak perlu dilakukan. Bori mengatakan dia tahu semua yang dikatakan dokter bahwa setelah operasi, Jungwo tidak akan bisa melakukan aktivitas berat lagi seperti bermain bola, berenang, bahkan berlari. Bori akhirnya mengakui bahwa selama ini dia hanya berpura-pura tuli. Dia menangis dan meminta pengertian keluarganya. Singkat cerita, Bori dan ayahnya menonton pertandingan Jungwo di televisi. Yang berarti, Jungwo telah memutuskan untuk membatalkan operasinya. Tiba-tiba, sahabat Bori dan ayahnya datang membawakan makanan. Mereka makan bersama sambil menonton pertandingan Jungwo. Bori mengucapkan terima kasih kepada sahabatnya dan ayah sahabatnya itu karena telah berbicara kepada pelatih agar memasukkannya ke dalam pertandingan. Ayah sahabatnya memang tahu jika Jungwo ini sangat berbakat dalam sepak bola. Untuk itulah, dia terpilih sebagai pemain inti. Pada saat pertandingan, tim Jungwo bermain imbang dan harus melalui adu penalti. Jungwo mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan penalti terakhir. Dengan tenang, dia menendang bola dan mencetak gol. Ini memastikan bahwa timnya telah menjadi juara. Singkat cerita, di sekolah Jungwo sekarang memiliki banyak teman dan menjadi kebanggaan banyak orang. Meskipun memiliki kekurangan, dia membuktikan bahwa dengan bakatnya, dia bisa lebih hebat dari banyaknya orang yang normal. Film ini diakhiri dengan Bori yang berjalan di atas pagar di pinggir pantai. Dia melambaikan tangan dan melemparkan jimat yang dia beli dari toko antik. Ini menandakan bahwa permohonannya telah terkabul, yaitu dia ingin bersyukur. Hidup sudah ada yang mengatur, mari kita tetap bersyukur. Dan film pun tamat.